Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Sampu Rasun Dalam kesempatan kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara membuat plated bread Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat plated bread Di antaranya adalah hard flour, ini sudah dicampurkan dengan soft flour juga Kemudian ada improver, sugar, instant yeast, salt, egg, fresh milk, dan butter Peralatan yang kita perlukan untuk membuat plated bread adalah Mixer, mixing bowl, kemudian ada attachment yang hook Rolling pin, kemudian ada scraper, dan tentu saja sheet pan untuk nanti membakar rotinya Yang pertama kita lakukan adalah mencampur dry ingredients ke dalam mixer Pertama-tama kita masukkan Tepung Hard dan soft ya Kemudian improver Sugar Yis Kemudian kita siap aduk Kita simpan ke dalam mixer Dengan attachment yang hook Kemudian kita nyalakan mixer Kita set di speed yang paling rendah dahulu Kita aduk sebentar sampai semua dry ingredients tercampur Kemudian kita tambahkan fresh milk Setelah fresh milk kita bisa tambahkan telur Kita bisa naikkan kecepatan mixer Satu tingkat Kemudian kita aduk sampai setengah kalis Baru kita akan mencampurkan atau menambahkan butter dan salt-nya Baik, jika adonan sudah setengah kalis Kita bisa menambahkan salt dan butter-nya Kita bisa matikan dulu Kita nyalakan lagi Kemudian kita tambahkan salt-nya Baiklah, jika adonan sudah kalis Kita bisa matikan mesinnya Kita keluarkan dari bowl-nya Baiklah, jika adonan sudah dikeluarkan dari bowl-nya Kita bisa rounding seperti ini Oke, jika sudah bulat seperti ini Kita bisa masuk ke tahap yang dinamakan bulk fermentation Yaitu kita istirahatkan selama kurang lebih sampai ukuran adonannya ini Dua kali lipat Nanti setelah bulk fermentation kita akan lanjut ke tahap yang berikutnya Dalam tahap bulk fermentation kita tutup adonan menggunakan plastik Atau juga bisa menggunakan wet cloth Seperti ini ya Kita lanjut ke tahap yang berikutnya Setelah selesai dengan tahap bulk fermentation Tahap selanjutnya adalah knocking bag Knocking bag adalah mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan Kita akan tekan-tekan seperti ini Setelah selesai dikeluarkan udaranya Kemudian kita akan masuk ke tahap dividing Yaitu membagi adonan Kedalam berat yang kita inginkan Ini kita akan bagi 6 Karena ini Splated bread yang 6 strain ya Kita akan bagi 6 Kita bisa potong menggunakan scraper Kemudian kita akan bagi rata adonan ini ke 6 adonan yang lebih kecil Setelah adonan rata dibagi ke dalam 6 adonan yang lebih kecil Kita bisa istirahatkan kembali Ini adalah tahap intermediate proof Kita istirahatkan kembali adonan selama 10-15 menit Kemudian akan masuk ke tahap berikutnya Baiklah setelah selesai dengan tahap intermediate proof Adonan plated bread ini kita siap untuk masuk ke tahap berikutnya Yaitu final molding Setiap satu adonan ini kita akan bentuk menjadi round yang panjang Sekitar 40-50 cm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika terlihat ada lipatan seperti ini Kita tutup Kita pinch Karena dihotirkan jika ada lipatan seperti itu Ketika di-back nanti dia akan terbuka dan akhirnya mengganggu bentuk akhirnya Setelah dibentuk cigar shape seperti ini Kita kembali lagi ke adonan yang pertama tadi dibentuk Ini kita bentuk lebih panjang lagi Kurang lebih 40-50 cm Oke setelah adonan plated bread tadi dibentuk agak lonjong Kita tinggal memanjangkannya saja ya Kita gunakan bagian tangannya ini Seperti ini Mulai panjang kita tarik sampai panjangnya lebih kurang 55-60 cm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baiklah plated bread sudah masuk ke tahap final molding Setelah tadi adonan kita dipanjangkan 50-60 cm Kita susun seperti ini Kemudian kita tinggal nge-bride-nya Langkah pertama yaitu Seperti ini ya Kita kunci seperti ini Oke Nah Seperti ini Pastikan Sudah bersatu semuanya Terima kasih telah menonton! 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 ke tahap final proof kita masukkan roti ini ke dalam prover baiklah untuk plated bread setelah keluar dari prover kita siap untuk masukkan ke dalam oven namun sebelumnya akan kita finishing dengan egg wash supaya nanti ketika hasilnya dia warnanya lebih keluar dan lebih mengkilap baiklah setelah plated bread di brush dengan egg wash kini siap untuk masuk ke dalam oven kita bake dengan suhu 200 derajat kurang lebih selama 20 sampai 25 menit baiklah ini hasil akhir dari plated bread dengan enam straight selamat menikmati